Nah nilur selanjutnya dari Kabupaten Batanghari setelah dilakukan pengecekan indeks standar kualitas pencemaran udara di pusat kota Morabulian dimana kualitas udara dengan kadar ISPU mencapai 102,5 yang dikriteriakan tidak sehat Hal ini pun akibat pencemaran asap yang diakibatkan oleh Karhutlah Kualitas udara di kota Morabulian, Kabupaten Batanghari setelah melalui uji laboratorium mendapatkan indeks pencemaran udara dengan kadar ISPU mencapai 102,5 dengan kriteria udara di kota Morabulian, Kabupaten Batanghari tidak sehat Zamzami, Kadis Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batanghari mengatakan setelah melakukan uji labor kualitas udara yang menyimpulkan tidak sehat Zamzami menegaskan kepada seluruh kepala desa dan lurah dan dinas kesehatan agar menyampaikan setiap aktivitas masyarakat di luar rumah menggunakan masker Kami dilabor pengecekan indeks standar pencemaran udara Ternyata didapatkanlah hasil perhitungan ISPU-nya di angka 102,5 Di dalam kategori angka tersebut ternyata di Morabulian dan sekitarnya bisa dikatakan udaranya kurang sehat Tidak sehat? Tidak sehat Jadi mungkin setelah ini akan kami buat imbauan penegaskan kepada kepala desa dan instansi terkait supaya masyarakat dianjurkan untuk memakai masker Ternyata memang udara untuk Kabupaten Batanghari yang jelasnya untuk Kecamatan Morabulian tidak sehat Sementara itu, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menegaskan kualitas udara Batanghari memasuki kriteria tidak sehat akibat kiriman asap dari wilayah luar daerah Untuk itu, Fadil menegaskan kepada dinas kesehatan untuk dapat melakukan distribusi masker ke masyarakat dan meminta warga untuk tidak keluar rumah bila tidak ada kepentingan Selain itu, Bupati harap warga Batanghari memiliki kesadaran tinggi untuk tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan karena berdampak fatal bagi kesehatan warga Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan